Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tutorial amatir Video kali ini edisi pembelajaran di rumah Tetap edisi pembelajaran online ya Saya akan membantu kalian untuk belajar di rumah Tentang materi IPA SMP kelas 7-91 Edisi revisi 2018 Pempat suhu dan perubahannya Oke langsung saja Pengertian dari suhu Suhu adalah ukuran derajat panas Atau dingin suatu benda Nah alat untuk mengukurnya Mengukur suhu ini dinamakan termometer Jadi kalian kalau yang belum pernah dengar apa sih termometer itu Kalian bisa coba googling Dalam bentuk gambar ya Termometer itu seperti apa Jadi kalau yang sudah tahu Biasanya kalau sudah pernah sakit demam Di rumah sakit atau di rumah Yang memiliki termometer Bisa kalian gunakan termometer itu Untuk mengukur kondisi tubuh Kalian atau yang saat ini sering digunakan Di masyarakat Karena ada virus corona Yang termogun ya Alat untuk mengukur suhu yang di Seperti laser itu ya Di ke jidat kita Ke kepala kita Atau ke tangan kita Nah itu juga termasuk Jenis termometer Nah itu gambaran termometer ya Termometer ini juga banyak Macam-macamnya Jadi kalian juga bisa cari lewat google Macam-macam termometer itu Bentuknya dan gambarnya seperti apa saja Oke ya Karena disini tidak saya jelaskan bentuk gambarnya Nah berdasarkan zat pengisi dalamnya termometer Itu dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama termometer zat cair Termometer bimetal Dan termometer kristal cair Termometer cair ini menggunakan zat cair Sebagai pengisi dalam termometer Ada dua zat cair yang digunakan Yaitu air raksa dan alkohol Nah kalau raksa ini Dan alkohol itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya Saat kita gunakan dalam pengisian termometer Nah kelebihan air raksa itu apa sih Yaitu membeku pada 38 derajat celsius Dan mendidih pada lebih dari 350 derajat celsius Tetapi ada kelemahannya Kelemahannya jika terjadi pecah air raksa ini Berbahaya bagi kita Terutama bagi jika terkena tubuh kita Akan mengalami kerusakan pada tubuh kita ya Jika terkena air raksa ini sangat berbahaya sekali ya Nah selain air raksa ada alkohol Alkohol ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihannya apa Dia aman jika pecah Karena alkohol sifatnya menguap Tidak mengalami bersifat korosif Tidak bersifat korosif ya Tidak merusak Yang kedua dia bisa diberi warna Jadi saat kita menggunakan termometer Menunjukkan peningkatan atau penurunan Nah alkohol ini diberi warna merah Dia akan kelihatan tampak jelas Nah jadi memudahkan kita untuk Mengecek atau menghitung nilai suhu pada termometer Kelemahannya apa Titik didinya hanya mencapai 100 derajat celsius Itu kelemahannya Oke yang kedua termometer bimetal Yaitu menggunakan dua logam yang jenisnya berbeda Kemudian didekatkan Nah ketika suhunya tinggi Maka logam yang lebih panjang akan melengkung Nah itu menentukan berapa derajat celsius suhu yang Ada Itu yang kita ukur Nah hal ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan termometer Termometer yang ketiga yaitu termometer kristal Cair yaitu termometer Kristal yang dapat berubah warna jika suhunya berubah Nah kristal ini dikemas dalam plastik tipis Dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh Suhu akuarium dan lain sebagainya Nah ini bentuknya unik ya Seperti kertas film gitu warna hitam Terus ada bulet-buletan gini Yang jika ditempelkan di kepala kita Suhunya akan bisa berubah warna bentuknya ya Ya jadi kalian bisa lihat Gambar termometer kristal ini pada Google Cari gambarnya Contoh termometer lain yang sering kita lihat Yaitu termometer suhu badan Untuk mengukur suhu badan Termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan Termometer maksimum-minimum untuk mengukur suhu di tempat terbuka Dan yang paling jelas sekali saat ini Sering dan banyak sekali digunakan oleh masyarakat itu Menggunakan termogan Saat masuk ke dalam sekolah, mal Nah itu pasti kan diukur pakai suhu, termometer suhu itu ya Skala termometer Ada 4 skala termometer Yaitu yang pertama Celsius Disimbolkan C, Reamur R, Fahrenheit F, dan Kelvin K Nah pada umumnya yang sering digunakan di masyarakat Itu menggunakan termometer Celsius Tetapi perlu kalian ketahui Sistem internasional atau SI Satuan internasional Yang kita gunakan bukan Celsius Tetapi Kelvin Ya Celsius hanya digunakan pada umum masyarakat Tetapi saat Merajuk ke sistem internasional Kita gunakan Kelvin Kenapa Kelvin? Karena Kelvin menggunakan nol mutlak Artinya Suhu nol Kelvin itu tidak ada energi panas yang dimiliki oleh benda Makanya Kelvin dijadikan sebagai patokan sistem internasional Nah ini gambaran Skala termometer Dari Celsius, Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin Titik bawahnya kalau Celsius nol Titik atasnya 100 ya Fahrenheit 32 Atasnya 212 Reamur nol Atasnya 80 Kalau Kelvin 273 Dan atasnya 373 Nah dari hasil tersebut Kita bandingkan Bandingkan ini untuk apa sih? Untuk mengkonversikan Atau menghitung Perubahan suhu Dari Celsius ke Reamur Dan sebaliknya Atau Celsius ke Fahrenheit Celsius ke Kelvin Kita gunakan perbandingan ini Nah yang perlu dihafalkan itu Tiga perbandingan Celsius, Reamur, Fahrenheit 5, 4, dan 9 Celsius 5 Reamur 4 Dan Fahrenheit 9 Mungkin dulu kalian waktu SD Juga pernah Ada pembahasan materi ini ya Jadi ini untuk mengulang saja Jika sudah paham Jika lupa atau belum paham Silakan disimak dengan baik-baik Nah ini rumusnya Bisa kita gunakan Dalam bentuk tabel ini Kalian bisa catat Agar memudahkan kalian Untuk mengerjakan soal Berikutnya Karena pada akhir video ini Ada soal latihan Yang wajib kalian kerjakan Sebagai latihan ya Nah untuk kalian ketahui Rumus ini Yang bagian atas ini Ditanyakan Jika soalnya Celsius Berapa Celsius Mencari apa? Celsius Dicari Celsius Diketahui apa? Reamur Oh pakai rumus ini Dicari Celsius Diketahui Fahrenheit Pakai rumus yang bawahnya Dicari Celsius Berapa Celsiusnya Diketahui Kelvin Pakai rumus yang ini Dan seterusnya Jika diketahui Berapa Fahrenheit Diketahui 25 Celsius Berapa Fahrenheit Oh berarti Fahrenheit Ke Celsius Pakai rumus yang ini 9 per 5 Dikalikan Celsius Ditambah 32 Nah ini kalian harus Hafalkan rumusnya Nah ini kita akan Melakukan pembahasan ya Jadi ini rumus Menghitung Celsius Berarti pakai rumus Yang ini semua Celsius Yang ini semua Karena mencari Celsius Diketahui apa? Soalnya Kita baca soal yang pertama Kita baca soal yang pertama Suhu dalam reamur Ialah 28 derajat reamur Maka suhu Dalam Celsius Ditanya Celsius Contoh Dituliskan ya 28 derajat reamur Itu berapa derajat Celsius Dicari Celsius Diketahui reamur Diketahui reamur Menggunakan rumus Yang tadi Dicari Celsius Ditanya reamur Oh jelas 5 per 4 Dikali Berapa reamur Kita masukkan ke sini 28 derajat reamur Berapa derajat Celsius 5 per 4 Dikali 28 Dikali 28 Coret-coret 28 bagi 4 7 kali 5 35 derajat Paham? Contoh yang kedua Yang ini Suhu dalam Fahrenheit Ialah 68 derajat Ialah 68 derajat Ya Berapa derajat Celsius Tetap ditanya Berapa Celsiusnya Diketahui Fahrenheit Oh ini 5 per 9 Dikali F Nilai Fahrenheitnya berapa Dikurangi 32 Langsung saja kita masukkan 68 derajat Fahrenheit Berapa Celsius Tadi perbandingannya 5 per 9 Dikalikan 68 Dikurangi 32 Terlebih dahulu 68 kurangi 32 Berarti ketemu berapa? 36 Coret-coret 36 bagi 9 4 kali 5 20 derajat Celsius Paham ya Kita gunakan tabel Jika belum hafal Oh bagaimana cara mengerjakannya Kita gunakan tabel yang tadi kalian Yang sudah Kalian tulis ya Yang tadi ya Contoh soal yang ketiga Berarti diketahui Suhu dalam Kelvin 373 Kelvin Berapa derajat Celsius Oh ditanya Kelvin Eh ditanya Celsius Maaf ya Diketahui Kelvin Rumusnya Kelvin Dikurangi 273 Itu rumusnya Berarti tinggal dikurangi Kelvinnya 373 Dikurangi 273 Ketemu 100 derajat Celsius Itu contoh Yang pertama Jika kita Mencari Celsius Contoh yang kedua Jika kita mencari Reamur Soalnya sama ya Reamur 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 Mencari Reamur Pakai tabel yang mana Oh pakai tabel yang ini Karena ini mencari Reamur Kalau diketahui Celsius Kalau diketahui Fahrenheit Kalau diketahui Kelvin Pakai rumus Yang itu Oke Kalau Kita coba Kalau diketahui Celsius 4 per 5 kali Celsius Ini ya Suhu dalam Celsius Adalah 30 derajat Celsius Berapa Reamur Berarti 4 per 5 Sesuai tabel yang tadi ya Dikali 30 derajat Coret 30 bagi 5 Ketemu 6 6 Kalikan 4 24 Paham Lanjut Suhu dalam Fahrenheit Ialah 20 derajat Fahrenheit Maka suhu Dalam Reamur Tetap menjadi Reamur Ya 20 derajat Fahrenheit Berapa Reamur Kita lihat tabelnya dulu Oke Fahrenheit Reamur Dicari Diketahui Fahrenheit 4 per 9 Dikali F Dikurangi 32 Oke ya Ini ya 20 derajat Fahrenheit Berapa Reamur Kalian bisa hitung sendiri Pakai rumus 4 per 9 20 Dikurangi 32 Misalnya gini ya Hasilnya negatif Tidak masalah Kalian bisa mengerjakan Tetap Kemudian dicoret-coret Dikalikan seperti itu Dan seterusnya Oke ya Contoh lain Kita pakai Fahrenheit Rumus menghitung Fahrenheit Kita Lihat dulu soalnya Suhu Dalam Celsius Ialah 30 derajat Celsius Maka suhu Dalam Fahrenheit Adalah Ditanya Fahrenheit Kita masuk ke Rumus Oh ditanya Fahrenheit Ya Diketahui Celsius Pakai rumus Yang ini 9 per 5 Dikali Celsius Ditambah 32 Tadi ada Pengurangan 32 Yang ini penjumlahan Ditambahkan 32 Kalau Fahrenheit Ke Celsius Kita kurangi 32 Tetapi sebaliknya Kalau Celsius Ke Fahrenheit Kita Tambah 32 9 Per 5 9 Perbandingannya Fahrenheit 5 Perbandingannya Celsius Dikalikan 30 Ditambah 32 Kita Kalikan dulu ya Karena perkalian terlebih dahulu 30 Bagi 5 6 6 Kali 9 Oh ketemu 54 Dijumlahkan Dengan 32 86 96 Paham ya Kalau Reamur Ke Fahrenheit Sama Tinggal perbandingannya Aja yang berbeda Jika Diketahui 30 derajat Reamur Saya pakai sama ya Berapa derajat Fahrenheit Sama 9 Yang belakang Taruh atas Fahrenheit Reamur 4 Dikali 30 Ditambah 32 Hasilnya jelas Berbeda 30 Dibagi 4 Misalnya Koma Berapa Ya Kita Anggap Ini 20 Aja Biar Gampang Kalian Menghitungnya 20 Bagi 4 5 5 9 9 45 Tinggal Dijumlakan 7 7 Ini Semisalnya Kita pakai 20 Kalau 30 Nanti Koma Nanti Kalian Bingung Saya Permudah Seperti Itu Nah Bagaimana Kalau Kelvin Ke Fahrenheit Kita Masukkan Ke Rumus Ditanya Fahrenheit Soalnya Kelvin Kelvin Rumusnya 9 Per 5 Oke 9 Per 5 Dikali Kelvin Dikurangi 273 Ditambah 32 Berarti 9 Per 5 Kelvin Dikurangi 273 Ditambah 32 Kelvinnya Berapa Disini 2 9 3 Kita Kurangi Dengan 272 Ketemu Berapa 9 Per 5 20 Coret Coret 20 Bagi 5 4 4 Kalikan 9 36 Ditambah 32 8 68 Seperti Itu Ya Dan Seterusnya Nah Ini Latihan Buat Kalian Saya Beri Satu Contoh Dulu Ya Satu Contoh Bonus Untuk Kalian Biar Kalian Tidak Kepingungan Nah 45 Derajat Celsius Berapa Reamur Pertama Reamur Taruh Atas Terlebih Dahulu 4 Perbandingannya Yang Celsius Taruh Bawah 4 Per 5 Kita Kalikan 45 Coret Coret Dan lain sebagainya Kalian hitung Jawabannya Berapa Tampangkan Lanjut Celsius Ke Fahrenheit Celsius Ke Fahrenheit Itu Ditambah 32 Ada Soalnya Ditambah 32 Kalau Fahrenheit Ke Celsius Itu Baru Dikurangi 32 Ya Diingat Ingat Fahrenheit Ke Celsius Atau Fahrenheit Ke Reamur Dikurangi 32 Tetapi Celsius Ke Fahrenheit Atau Reamur Ke Fahrenheit Ditambah 32 Nah Jadi Contohnya Gini Fahrenheit Berapa 9 Celsius Berapa 5 Kita Kalikan 30 Kita Coret Coret Berapa Hasilnya Nanti Hasilnya Ditambahkan 30 Eh Maaf 32 Ketemu Berapa Kalian Kerjakan Paham Ya Sekali Lagi Yang Nomor Tiga Untuk Memudahkan Reamur Ke Celsius Celsius Dulu Ditulis Berapa 5 Reamurnya Berapa 4 Tinggal Dikalikan Soalnya Berapa 36 Reamur Celsius Tidak Perlu Ada Tambahan 32 Karena Tidak Ada Fahrenheit Tinggal Dicoret Dihitung Tampang Kan Kalau Ini Fahrenheit Ke Celsius Kita Kasih Pembelajaran Lagi Fahrenheit Ke Celsius Ada Pengurangan 32 Celsius Dulu Berapa 5 Fahrenheit 9 Dikalikan Ada Pengurangan 77 Kita Kurangi 32 Terlebih Dahulu Setelah Dikurangi Ketemu Hasilnya Baru Dicoret Dikalikan 5 Paham Ya Oke Silahkan Dikerjakan Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Membantu Pembelajaran Kalian Dengan Baik Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh